Raja Wali Emas, Jilip 13. Kuahang mengeluarkan suara ketawa sambil menangkis dengan sepasang pedangnya. Akan tetapi suara ketawanya tak berlangsung lama karena ia segera menjadi reput sekali oleh pengeroyokan dua orang itu. Hek Hwe Akwibo mainkan ilmu pedang Im Sin Kiam Sud sedangkan Song Bun Kwe I memainkan Yang Sin Kiam Sud dan mereka dapat bekerja sama secara baik sekali. Menghadapi pasangan ilmu pedang sakti ini, Kuahang segera terdesak hebat. Masih untung baginya ia sudah paham betul akan gerakan dan perubahan geseran kaki menurut gerakan Raja Wali Emas, sehingga biarpun terdesak hebat ia masih dapat menyelamatkan diri secara aneh. Akhirnya ia melengking keras minta bantuan Raja Wali. Raja Wali Emas segera menyambar-nyambar di atas kepala kedua orang itu. Sembun Kwe I dan Hek Hwe Akwibo tadi sudah menyaksikan ketika Raja Wali itu merampas pedang dari tangan Ciah Wigan, maka mereka kaget dan cepat-cepat meloncat dan menjatuhkan diri. Kesempatan ini dipergunakan Kuahang untuk meloncat ke atas punggung burungnya, sambil tertawa-tawa ia berkata, Aku tidak ada waktu untuk main-main dengan kalian dua orang tua bangka. Cepat burungnya terbang meninggalkan dua orang itu yang menyumpah-nyumpah saking mendongkol dan marahnya. Ahaha, kenapa bisa begini tolo? Aku harus menangkap Beng San keparat. Tiba-tiba saja songbun Kwe I teringat akan urusannya dan tanpa menoleh lagi kepada Hek Hwe Akwibo ia berlari cepat mengejar ke arah larinya Beng San dan Lichu tadi. Hek Hwe Akwibo datang bersama Beng Kwe. Memang dia dimintai tolong oleh orang muda itu setelah Beng Kwe mendengar bahwa Beng San kini sudah kehilangan kepandayan dan ingatannya. Seperti telah dituturkan pada bagian atas, antara Hek Hwe Akwibo dan Beng Kwe terdapat kerja sama lagi ketika mereka bersama-sama membantu pemberontak-pemberontak yang ingin menggulingkan kedudukan kaisar pertama dari kerajaan Beng. Sekarang Beng Kwe berhasil dengan usahanya, yaitu menculik Beng San dan Lichu. Akan tetapi, di belakang orang muda itu mengejar songbun Kwe I dan mungkin juga Kwa Hong, siapa tahu. Sudah menjadi tugasnya untuk membantu Beng Kwe, maka ia pun lalu meninggalkan tempat itu dan menyusul Beng Kwe karena ia sudah tahu kemana pemuda itu membawa pergi dua orang korbannya itu. Dalam kempitan Beng Kwe, Beng San tidak berdaya. Akan tetapi diam-diam ia memutar terus otaknya yang sejak pertempuran getaisan tadi mengalami guncangan-guncangan hebat. Banyak hal yang membingungkannya. Sekarang kakak kandungnya menangkap dia dan istrinya. Apakah kesalahannya? Apapula kesalahan istrinya? Dan kemanakah mereka berdua hendak dibawa? Lalu hendak diapakan? Seingatnya, istrinya adalah seorang yang memiliki ilmu silat tinggi, yang juga merupakan puteri dari songbun Kwe I. Dan baru teringat ia sekarang, kenapa tadi songbun Kwe I tidak menolongnya dan menolong istrinya? Aku tidak peduli itu semua. Akhirnya hatinya memutuskan karena kepalanya serasa pecah karena kepeningan ketika dia mencoba memecahkan semua rahasia itu. Koma asal saja bigoak jangan diganggu. Ia merasa khawatir sekali kalau-kalau istrinya diganggu orang. Dan apabila sampai terjadi demikian, biarpun yang mengganggunya adalah kakak kandungnya, biarpun dia sendiri tak bisa silat, hem, dia akan mencegahnya dan melawan mati-matian mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kwe Kho, mengapa kau menangkap kami suami istri dan kemana kau hendak membawa kami Beng San? Akhirnya bertanya. Akan tetapi yang ditanya tidak menjawab, melainkan berlari makin cepat lagi. Beng San mengulang-ulang pertanyaannya, namun Beng Kwe tetap tidak menjawab sedangkan licu tidak dapat bersuara karena jalan darah di lehernya telah tertotok. Semenjak Beng Kwe gagal dalam rencana pemberontakannya dulu, hatinya menjadi lebih sakit dan menaruh dendam besar terhadap Beng San. Ia sudah mendengar betapa adik kandungnya itulah yang telah menggagalkan pencegatan terhadap Kaisar, malah dia juga mendengar betapa dengan kerjasama antara Beng San dan licu, Ho Hai Samong telah tewas pula dalam pertempuran. Semua ini ditambah lagi dengan kenyataan betapa gurunya sendiri pun turun tangan di kota raja menghadapinya, maka ia menaruh sakit hati terhadap bekas gurunya, terhadap licu dan terutama sekali terhadap Beng San inilah yang menyebabkan mengapa ia lalu sengaja datang ke Taisan bersama Hek Hwe Aku Ibo ketika ia mendengar berita bahwa Beng San yang ia takuti itu telah kehilangan kepandainya dan menjadi orang gila. Sebagai seorang bekas pemberontak, tentu saja Beng Kwe tidak dapat bergerak bebas. Ia menyembunyikan diri sambil menanti saat baik, malah membuat tempat persembunyian tidak jauh dari puncak Taisan. Di sebuah hutan ia telah mendirikan rumah besar dan ia mempunyai banyak kaki tangan yang masih setia kepadanya. Pada saat berada di tempatnya ini Beng Kwe menganggap diri sendiri seolah-olah sudah menjadi seorang raja kecil. Istrinya, putri pangeran yang bertubuh lemah, tidak ia ajak dalam perantauan dan persembunyiannya ini, melainkan ia tinggalkan di tempat persembunyiannya di dekat kota raja. Menjelang senja Beng Kwe telah memasuki sebuah hutan besar di kaki gunung Taisan sebelah utara. Hutan itu gelap dan amat liar, tidak pernah didatangi manusia. Akan tetapi ternyata di tengah-tengah hutan besar itu terdapat sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh rumah-rumah berukuran agak kecil. Inilah perkampungan kecil yang menjadi tempat persembunyian Beng Kwe bersama pengikut-pengikutnya. Kedatangan Beng Kwe disambut beberapa orang kaki tangannya. Dia langsung memasuki rumahnya kemudian membanting tubuh Beng San ke atas lantai. Pemuda ini terbanting dan bergulingan, lalu terdengar beberapa orang anak buah Beng Kwe tertawa mengejek. Kwe ko, dimanakah ini? Rumah siapa dan apa yang hendak kau lakukan terhadap kami? Kau lepaskan istriku Beng San tak pedulikan tubuhnya yang sakit-sakit lalu merangkak bangun. Andai kata Beng Kwe tidak semarah itu, kiranya hal ini akan menimbulkan keheranannya. Akan tetapi dia lupa bahwa tadi dia sudah menotok jalan darah di tubuh Beng San yang membuat adiknya itu lumpuh. Kau mau tahu apa yang hendak kulakukan? Hahaha, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kau harus melihat dulu apa yang akan kulakukan terhadap perempuan tak tahu malu ini ia melempar licu ke atas sebuah dipan di ruangan itu. Gadis itu jatuh lemas dan tidak dapat bergerak, hanya kedua matanya yang memandang tajam penuh kemarahan dan kebencian. Beng Kwe mengejar maju dan sekali tangannya bergerak ia telah membebaskan totokan pada loher gadis itu sehingga licu dapat bicara kembali. Tetapi, saking marahnya sampai gadis itu tidak mampu mengeluarkan perkataan apapun. Kwe, kau tahu bahwa aku tidak takut mati. Kau mau bunuh aku, boleh bunuh. Akan tetapi kau harus membebaskan Bigoat, dia itu tidak mempunyai dosa apa-apa terhadap dirimu. Kalau kau benci kepadaku, kalau kau marah kepadaku, boleh kau perlakukan aku sesukamu. Tapi jangan ganggu Bigoat kembali Beng San memohon kepada kakaknya. Beng Kwe tertawa mengejek. Sudah ku katakan tadi, kau tidak akan ku bunuh sekarang. Kau perlu hidup untuk menyaksikan betapa aku akan membuat wanita tak tahu malu ini sebagai barang permainanku. Ya, aku harus membalas, dia harus menjadi permainanku, hahaha, dan di depan matamu, Beng San. Nanti kalau aku sudah bosan, baru ku rusak mukanya dan ku bebaskan dia dan kau pun akan ku lempar ke dalam jurang di belakang rumah. Sudah terlalu sering kau merusak rencanaku, sudah terlalu banyak usahaku yang kau gagalkan. Ia ketawa lagi dan berpaling kepada beberapa orang anak buahnya yang berada di situ, berdiri seperti patung. Sediakan hidangan untukku. Orang-orang itu memberi hormat sambil berlutut lalu mengundurkan diri. Beng Kwe tertawa lagi. Lihat Beng San, lihatlah baik-baik. Biarpun kau sudah menggagalkan semua rencanaku, akan tetapi aku tetap dapat hidup sebagai raja. Dan kau akan ku jadikan anjing, manusia bukan binatang pun bukan, hidup tidak mati pun belum. Dan dia, haha, perempuan yang mencintamu ini, yang melempar aku memilih kau, dia akan melihat bahwa aku jauh lebih berharga daripadamu. Beng San Sukar menangkap arti semua ucapan itu. Dia berusaha mengingat-ingat dan memeras otaknya, maka terlihat ia berdiri bengong seperti patung batu. Ada pun licu saking marahnya sampai seperti gagu tak dapat bicara, hanya pancaran matanya yang berapi-api seperti hendak membakar tubuh Beng Kwe dengan api kebencian yang berkobar-kobar. Akan tetapi di samping kebencian dan kemarahannya ini, diam-dian licu menjadi terheran-heran. Selama hidup belum pernah ia melihat suhengnya itu seperti sekarang ini. Alangkah jauh bedanya dengan gaulu. Rasa herannya makin memuncak ketika hidangan yang mewah disediakan di atas meja. Beng Kwe makan minum seorang diri dengan sikap berlebihan. Orang-orang yang melayaninya kelihatan amat menghormat seolah-olah sedang melayani seorang kaisar saja. Dilihat keadaannya sekarang dan bila dibandingkan dengan dahulu, agaknya lebih pantas kalau dikatakan bahwa Beng Kwe telah berubah pikirannya atau tidak waras lagi pikirannya. Setelah selesai makan, Beng Kwe melemparkan beberapa potong tulang kepada Beng San sambil tertawa dan berkata, Hi, anjing, nih ku beri tulang, makanlah. Hahaha. Beng San berdiri tak bergerak, hanya memandang kepada kakak kandungnya yang sudah seperti orang gila itu. Kwe kau ingatlah, kenapa kau menjadi begini? Kau seperti orang gila. Keparat tubuh Beng Kwe bergerak tangannya kiri kanan menampar dan plak-plak-plak muka Beng San sudah dihujani tamparan yang keras sehingga Beng San terhuyung-huyung dan kedua pipinya menjadi merah. Bersihkan meja dan tinggalkan kami. Tutup pintu depan, lalu jaga baik-baik. Beng Kwe memberi perintah kepada orang-orangnya yang dengan sigap lalu mengerjakan perintah orang muda itu. Tak lama kemudian mereka bertiga sudah ditinggalkan pergi oleh para pelayan. Beng San masih berdiri tegak, bekas tamparan kakaknya masih tampak di kedua pipinya. Setelah semua pelayan pergi, Beng Kwe kemudian mencabut pedang Leong Chu Kiam dari pinggangnya. Dia menghampiri Beng San yang berdiri dengan sikap tegak, sama sekali tidak kelihatan takut. Kiranya biarpun kehliangan ingatan dan kepandayan, namun Beng San tidak pernah kehilangan keberanian dan ketabahwannya. Hem, kau hendak bunuh aku, Kwe Kwe? Mau bunuh boleh bunuh, aku tidak takut. Akan tetapi jangan sekali-kali kau mengganggu istriku. Dia, dia tidak berdosa, mengapa kau menawannya? Lekas kau bebaskan dia. Beng San keparat, hayo kau lekas berlutut. Hayo! Akan tetapi Beng San berdiri tegak dan memandang dengan matanya yang kini bersinar tenang dan bodoh. Teringat ia akan segala pelajaran filsafatnya dan ia menjawab, Kwe Kwe, aku hanya dapat berlutut kepada Tuhan, kepada nenek moyang, kepada ayah bunda, kepada guru, kepada pemimpin dan kepada orang yang telah ku perlakukan dengan keliru sehingga aku patut minta ampun kepadanya. Padamu aku tidak salah apa-apa, kenapa harus berlutut? Keparat kaki Beng Kwe bergerak dan lutut Beng San keduanya sudah kena ditendang dengan cepat. Beng San tak dapat mempertahankan diri lagi dan jatuh berlutut. Beng Kwe tertawa bergelak-gelak, Hahaha, akhirnya kau berlutut juga di hadapanku. Hem, kau mengaku adik kandungku, akan tetapi semenjak pertemuan kita kau selalu menjadi perintang, selalu menjadi penghalang dan selalu menjadi pengacau hidupku. Sudah sepatutnya kalau kau kubunuh. Beng Kwe, kau ini manusia apakah? Cih, kau tak tahu malu, curang, dan benar-benar pengecut besar. Kau berani bertingkah setelah melihat Beng San kehilangan ingatannya. Coba kalau dia masih seperti biasa, aku berani bertaruh kau akan lari tunggang-langgang kalau bertemu dengan dia. Huh, muak perutku melihat mukamu ucapan ini keluar dari mulut licu yang marah bukan main menyaksikan betapa Beng Kwe memperlakukan Beng San seperti itu. Pucat muka Beng Kwe mendengar cacian yang luar biasa menghinanya ini. Selama hidup belum pernah licu berani bicara seperti ini kepadanya, kepada dia yang menjadi kakak seperguruannya, juga menjadi bekas tunangan. Benar-benar penghinaan yang melampaui batas. Sekali melompat ia telah berada di pinggir dipan, memandang kepada licu yang rebah miring di atas dipan karena masih tertotok, namun sepasang matanya memandang tajam penuh kebencian. Kau berani menghina aku? Apakah kau kira aku pun tidak sanggup mempermainkan dan menghinamu pedannya berkelebat dan bertrobeklah baju licu. Baju luar berwarna merah itu robek lebar sekali sehingga tampak baju dalamnya yang berwarna merah muda. Beng Kui tertawa terbahak-bahak sedangkan licu menjadi pucat sekali, tak berani mengeluarkan kata-kata lagi saking ngerinya melihat perbuatan bekas suhengnya yang seperti kemasukan iblis itu. Kui ko, jangan kau ganggu istriku Beng San lari menghampiri dan mengangkat tangan hendak mencegah kakaknya bertindak lebih jauh. Akan tetapi sambil membalikan tubuh Beng Kui menendang lagi dengan keras sehingga tubuh Beng San terlempar dan terbanting pada dinding. Namun Beng San sudah nekat. Ia bangun lagi, menghampiri dan berseru. Tak boleh kau menghina istriku. Tak boleh. Sekali lagi ia terjungkal karena tendangan Beng Kui pada perutnya. Kali ini agak sukar Beng San untuk bangkit. Tendangan itu membuat napasnya menjadi sesat. Akan tetapi sambil merangkak mendekati kakaknya lagi dan merangkul kedua kakinya. Kui ko, jangan, jangan kau mengganggu istriku, bunuhlah aku kalau kau kehendaki, tapi bebaskan dia. Beng Kui mah jadi gemas sekali, pedang di tangannya berkelebat ke arah Beng San licu menjerit dan rambut di kepala Beng San terbabat putus. Licu terisak-isak saking khawatirnya, akan tetapi Beng San sama sekali tidak kelihatan gentar biarpun tadi pedang itu hampir saja membabat putus batang leharnya. Kui ko, sekali lagi ku minta, jangan kau ganggu istriku. Bang Sat, kalau aku mau mengganggunya kau mau apa? Hayo kau mau apa Beng Kui menantang. Biarpun aku tidak pandai silat, aku akan melawanmu kata Beng San sambil berusaha untuk berdiri. Hahaha, kau hendak melawan? Nah, terimalah bacokan ini pedang di tangannya berkelebat dan kini benar-benar melayang ke arah batang leher Beng San dengan cepat dan kuat. Beng San licu menjerit lagi dengan sekuat tenaga dan ia hampir bingsan melihat pedang itu menyambar leher kekasihnya. Beng San terjungkau dan tak bergerak. Akan tetapi lehernya tidak putus dan tidak ada setetes pun darah keluar. Kiranya tadi Beng Kui hanya menakut-nakuti saja dan membalik pedangnya sehingga punggung pedangnya yang menghantam belakang kepala Beng San, bukan mata pedangnya. Pukulan ini keras sekali dan Beng San tersungkur, tak mampu bangun kembali. Ia merasa seperti melayang-layang dari tempat yang sangat tinggi penuh bintang beraneka warna berterbangan di sekelilingnya. Ia jatuh terus ke bawah, makin lama semakin cepat. Mula-mula melalui ruangan yang putih seperti salju, lalu ruangan merah seperti darah, kemudian setelah melalui beberapa ruangan yang beraneka warna ia tidak melihat apapun lagi. Hanya perasaannya yang menyatakan bahwa ia masih terus melayang-layang ke bawah. Telinganya mendengar suara yang sangat mengerikan, mengiang-ngiang dan mendengung-dengung, kadang-kadang rendah, lalu disusul suara ketawa terbahak-bahak yang bergema di sekelilingnya, disusul suara tangis yang memilukan. Apakah aku sudah mati? Di mana aku berada? Bukan aku yang mati, melainkan Bigot. Ah, Bigot sudah mati dan ia mengunjungi kuburannya. Bigot istrinya yang tercinta, telah mati. Apakah aku juga sudah menyusulnya dan sekarang terseret? Bigot. Bigot. Ia mencoba untuk memanggil, namun tidak terdengar suaranya. Bengsan teriakan ini seperti terdengar dari tempat yang amat jauh. Bengsan merasa seakan-akan ia berhenti melayang. Tahu-tahu ia merasa telah berada di atas bumi. Mimpikah aku? Siapa yang memanggilku tadi? Apakah Bigot? Ia merasa kini bahwa tubuhnya sedang rebah terpelungkup. Ahaha, tentu ia mimpi, tapi... Bengsan makin keras panggilan ini, suara wanita dan jerit itu menyayat hati benar. Ia membuka mata. Benar saja, ia sedang rebah terpelungkup. Akan tetapi mengapa di atas lantai? Kedua kakinya terasa sakit dan leharnya juga sakit. Ia menoleh ke atas. Apalah yang dilihatnya membuat ia bengong dan terbelalak. Gilakah dia? Kenapa dia melihat semua ini? Ia melihat Bengkui kakaknya dan licu yang rebah tidak dapat bergerak di atas dipan, sedangkan Bengkui yang berdiri di dekat dipan terus tertawa-tawa. Beng San kembali licu memekik dan kembali Bengkui tertawa. Ahaha, kau boleh seribu kali memanggilnya. Dia tak dapat bangun lagi, anjing lemah itu. Ahaha, licu, benar-benar aku masih hampir tak dapat percaya kalau kau dapat jatuh cinta kepada orang gila. Bengkui, mengapa kau begini kejam? Apakah kau hendak membunuh adik kandungmu sendiri? Apakah kesalahannya? Kalau begitu, kau bunuh aku juga, Bengkui. Tidak, kau tak akan kubunuh. Sayang kecantikanmu. Aku masih cinta kepadamu, licu. Dan kau, mau tidak mau, harus menemaniku di dalam hutan ini. Tidak, aku lebih baik mati. Bengkui, ingatlah. Aku, aku hanya cinta kepada Beng San. Aku mau mati atau hidup bersama dia. Kalau kau sudah membunuhnya, kau bunuhlah aku. Jika kau lakukan itu, aku bersumpah takkan menaruh dendam kepadamu. Bunuhlah aku, licu terisak-isak menangis. Benar-benar aneh kau ini, licu. Beng San sudah gila, dia selain gila juga menjadi orang lemah. Kau dianggapnya istrinya yang bernama Bigoat, yang sudah mati. Sudah jelas bahwa ia tidak mencintamu sebagai licu, tetapi mencintamu sebagai Bigoat. Kenapa kau bisa membalas cinta kasih orang gila macam itu? Aku belum membunuhnya, licu. Akan tetapi, kalau kau dengan sukarlah mau menjadi istriku, aku akan bebaskan dia. Sebaliknya, kalau kau tetap keras kepala, aku akan membunuhnya setelah menyiksanya seperti anjing gila, dan kau tetap akan ku jadikan istriku. Sepasang mati licu terbelalak lebar dan kemarahannya tidak mampu ditahannya lagi. Keparat, kau. Iblis kau. Tuhan akan mengutukmu, Jahanam. Hahaha, kau hendak mengamuk lagi? Hahaha, licu, mati hidupmu di tanganku, tahu. Aku tidak takut. Kau iblis bermuka manusia. Terkutuklah kau. Hahaha, semakin manis saja kalau kau marah-marah, pedangnya bergerak perlahan dan... Beret sekarang pakaian dalam yang menempel di tubuh licu robek pula oleh hujung pedang. Licu menjerit ngeri dan menutupkan matanya yang penuh air mata. Akan tetapi apa dayanya? Tubuhnya tak mampu bergerak. Tiba-tiba tubuh Bengkui terlempar ke belakang, menimpa meja yang tadi ia pakai makan minum sampai kaki meja itu patah-patah. Kaget bukan main Bengkui yang tadi merasa seakan-akan tubuhnya bisa terbang melayang begitu saja. Cepat ia meloncat bangun sambil mempersiapkan pedang yang masih terpegang olehnya. Ketika ia membalikan tubuh memandang, matanya terbelalak lebar seakan-akan hendak meloncat keluar dari tempatnya. Ia melihat Bengkui sudah berdiri di hadapannya dengan sepasang metu yang bersinar-sinar penuh api kemarahan. Sepasang metu itu kini bercahaya ganjil dan menyelamkan seperti dahulu. Ia masih belum mau percaya kalau Bengkui yang tadi melemparkannya. Tidak mungkin. Bukankah tadi setelah ia hantam belakang kepala bengsan dengan punggung pedang, adiknya itu roboh dan pingsan? Tentu saja manusia yang sudah mabok kemenangan dan mabok pangkat ini tidak sadar bahwa di dunia ini kekuasaan manusia sama sekali tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan. Manusia yang merasa dirinya menang, yang merasa dirinya kuat sendiri, yang merasa dirinya benar sendiri, menyatakan bahwa manusia seperti ini adalah manusia yang berjiwa rendah. Atau setidaknya, pada saat itu hati nuraninya dikuasai oleh iblis. Segala kemenangan, kekuatan dan kebenaran seluruhnya terletak di tangan Tuhan yang maha kuasa. Merupakan rahmatnya bagi manusia. Oleh karena itu, segala rahmat dari Tuhan harus dipersembahkan kemudian kepadanya dengan jalan mengakui dengan segala kerendahan hati bahwa kesemuanya itu datang daripadanya. Pengakuan yang tulus akan hal ini akan menjauhkan manusia dari mabok kemenangan serta kekuasaan. Pada saat punggung pedang di tangan Bengkui tadi menghantam belakang kepala Bengsan, Tuhan memperlihatkan kekuasaannya. Hantaman itu tepat mengenai jalan darah yang menjurus ke kepala, menggetarkan urat saraf di kepala Bengsan yang terganggu ketika diadahulu terpukul oleh kedukaan karena kematian istrinya. Bagaikan air yang mengalir kembali setelah bendungannya dibuka, ingatan Bengsan kembali perlahan-lahan dan semua ini ditambah oleh pendengarannya ketika Bengkui dan Liju berdebat. Terbukalah semua ingatan dan pengertiannya, sekaligus membuat ia marah bukan main. Baiknya ia dapat cepat sadar kembali dan dapat mencegah sebelum Bengkui melakukan perbuatan yang lebih diadap lagi. Bengsan Liju berseru lirih, namun di dalam seruan lirih ini terkandung jerit yang memecahkan kesunyian angkasa, penuh kekagetan, penuh keheranan, penuh gairah dan harapan. Bengsan melirik ke arah Liju, akan tetapi cepat-cepat ia membuang muka pada saat melihat keadaan nona itu yang tubuhnya bagian atas tidak tertutup lagi baik-baik karena bajunya yang koyak-koyak lebar itu. Tanpa banyak cakap ia segera meloloskan bajunya sendiri dan melemparkan bajunya ini di atas tubuh Liju yang tidak tertutup. Barulah ia berani berpaling. Mereka berpandangan sejenak, keduanya dengan metu berlinangan air mata. Bengsan sudah tahu semua ketika tadi ia mendengar percakapan antara Liju dan Bengkui. Nona, biarlah ku bebaskan kau dari totokan. Bengsan, awas teriak Liju. Bengsan dengan tenang tapi cepat menggeser kakinya dan tangannya bergerak ke kiri. Pedang liong cu kiam menyambar lewat di pinggir kepalanya. Bengkui, kau benar-benar tidak tahu diri, dia mencela sambil melompat ke tengah ruangan, terpaksa belum dapat membuka totokan atas diri Liju. Akan tetapi kemarahan Bengkui sudah memuncak. Sepasang matanya menjadi merah dan berputar-putar liar. Kau orang gila banyak tingkah, mampuslah bentak Bengkui dan pedangnya kembali menyambar-nyambar. Banyak orang bilang bahwa orang gila menganggap diri sendiri waras dan menganggap orang waras sebagai orang gila. Kiranya keadaan Bengkui cocok dengan pendapat ini. Dia memaki gila akan tetapi dia sendirilah yang mengamuk seperti orang gila. Pedangnya mengeluarkan suara kemudian berubah menjadi segulung sinar panjang yang melayang-layang dan menyambar-nyambar hebat ke arah Bengsan. Namun, sekaligus Bengsan sudah mendapatkan kembali semua kepandayannya yang memang tak pernah hilang, hanya terlupa oleh otaknya. Secara otomatis kakinya bergerak-gerak dan semua serangan pedang itu dapat ia hindarkan dengan amat mudahnya. Bengkui, kau orang tua yang tidak mau dihormati adiknya. Sekali lagi sekarang aku beri kesempatan kepadamu untuk pergi dari sini dengan aman. Kau pergilah, tetapi tinggalkan Leong Chukiam. Jangan banyak cakap Bengkui malah memaki dan pedangnya terus menyerang. Tiga kali Bengsan minta kepada kakaknya untuk pergi dengan aman, namun jawabannya selalu serangan maut yang ditujukan kepadanya secara nekat. Kau memang keras kepala seru Bengsan kemudian. Saat itu pedang di tangan Bengkui menusuk dadanya. Bengsan tiba-tiba menggunakan gerakan merendahkan tubuh, kemudian dari bawah tangannya bergerak ke atas, yang kanan merampas gagang pedang yang kiri memukul dengan pukulan Pek Inho Atsut. Hawa pukulan yang mengandung uap putih itu melumpuhkan seluruh tenaga Bengkui dan dengan mudah pedang di tangannya berpindah tempat. Ia masih hendak menerjang dengan tangan kosong, namun kaki kiri Bengsan menendangnya sehingga dia terpental keluar ruangan itu dan bergulingan sampai jauh. Beberapa orang anak buah Bengkui menyerbu ke dalam. Pergilah kalian. Seruan Bengsan ini demikian berpengaruh, apalagi disertai dorongan tangan kirinya ke depan yang membuat sekaligus tiga orang terjemkang tanpa tersentuh tubuhnya sedikitpun, sehingga mereka semua menjadi kaget dan jari. Pada saat itu, terdengar hiruk pikuk di luar dan terdengar pula suara banyak orang berlari-lari pergi meninggalkan tempat itu, seakan-akan takut menghadapi sesuatu yang hebat. Sembun KWI setan tua, jangan ganggu orang-orang ini. Nona kuahong, orang-orang ini adalah teman-teman tan Bengkui Nghyong, jangan kau ganggu terdengar suara Hek KW aku ibu. Bengsan terheran-heran dan hanya berdiri di tengah ruangan itu, pedang liong cu kiam di tangan. Selananya robek-robek pada bagian yang ditendang Bengkui tadi, sedangkan tubuhnya bagian atas telanjang karena bajunya tadi sudah ia lemparkan kepada licu. Ia kelihatan seperti seorang bajak sungai. Berturut-turut mereka meloncat masuk. Mula-mula Songbun KWI, disusul kuahong dan kemudian sekali Hek KW aku ibu. Tiga orang itu begitu memasuki ruangan berdiri tertegun seperti melihat setan di tengah hari. Adapun Bengsan begitu melihat Songbun KWI, segera dia menjurah dengan hormat dan berkata memanggil, Gau, ayah mertua. Songbun KWI masih mengira bahwa Bengsan kehilangan kepandainya, karena itu ia membentak, Aku bukan ayah mertuamu. Keparat, kau pembunuhan aku bigoat dan karenanya sekarang akanku patahkan batang lehermu ia menerjang ke depan. Tapi sinar hijau menyambar dan menghalangi gerakan kakek ini. Sinar itu tidak lain adalah panah-panah hijau dari kuahong. Perlahan dulu Songbun KWI memang kuahong tidak ingin melihat Bengsan terbunuh oleh orang lain. Mati atau hidupnya Bengsan dialah sendiri yang berhak memutuskan, begitu pikirnya. Hang moi kau juga di sini tegur Bengsan dengan suara halus. Kuahong seketika menjadi pucat, apalagi ketika melihat pedang lehermu cukiam di tangan pemuda itu. Kau, sudah ingatkah? Bangsat, kau sudah membunuh anak perempuanku. Kalau kau sudah ingat, tentu kau tak akan mungkir lagi Songbun KWI membentak sambil melangkah maju. Bengsan tersenyum sedih, Gau, aku amat mencinta bigoat. Bagaimana aku dapat membunuhnya? Bigoat meninggal karena berduka dan marah yang ditimbulkan oleh Hang moi. Memang aku lama meninggalkan bigoat, akan tetapi hal itu adalah karena aku merasa amat berduka dan menyesal serta malu karena perbuatanku bersama kuahong dahulu. Kemudian aku membantu orang-orang gagah untuk melindungi kaisar dari pengkhianatan beberapa orang, maka pulangku terlambat. Aku menyesal sekali, Gau, tapi sesungguhnya bukan aku yang menyebabkan kematian istriku. Dia tahu bahwa aku mencintanya. Tapi Tuhan lebih kuasa dari segala di dunia ini. Bengsan nampak sangat berduka. Keparat, kau bisa saja memutar romongan. Istri melahirkan anak sampai mati tapi kau sebagai suami tidak menjaganya. Ahaha, Gahu. Memang aku benar-benar merasa berdosa. Sekarang di manakah anakku itu, Gahu? Biarlah aku akan merawatnya penuh kasih sayang, sebagai pengganti bigoat dan tutup mulut. Kau laki-laki matuk keranjang, kau laki-laki hina-hina, kau, kau sudah main gila dengan perempuan lain. Hem hendak menyangkal, kau. Kakek ini menudingkan telunjuknya ke arah licu yang masih rebah terselimut baju luar Bengsan, rebah miring tak bergerak di atas depan. Semua meter lalu memandang dan hek hawe aku ibo mengeluarkan suara ketawa genit penuh arti ketika melihat baju Bengsan menyelimuti tubuh licu. Wajah licu sebentar pucat sebentar merah sekali. Namun Bengsan tetap tenang. Aku tidak pernah main gila dengan siapapun juga. Mungkin karena kehilangan ingatan aku menjadi seperti gila dan syukurlah, berkat pertolongan nona chia yang berbudi mulia sampai sekarang aku masih terlindung. Gahu, kau berikanlah puteraku. Putera apa? Pedang inilah yang akan menghabisi nyawamu. Nanti dulu, sembun kwe. Aku pun hendak bicara dengan Bengsan Kua Hang cepat menghadang di depan dan terpaksa songbun kwe menunda penyerangannya. Kua Hang kini menghadapi Bengsan orang muda itu menjadi agak pucat. Bagaihnya jauh lebih berat menghadapi Kua Hang daripada menghadapi musuh yang manapun juga. Adik Hang, apakah selama ini kau baik-baik saja tanyanya, suaranya halus sewajarnya karena dilubuk hatinya orang muda ini benar-benar merasa kasihan sekali kepada gadis itu. Terseduh kerongkongan Kua Hang mendengar pertanyaan yang halus ini. Akan tetapi dia segera menjawab, baik-baik saja, Sanko, aku sengaja mencarimu dan syukurlah kalau kau sudah sembuh kembali. Marilah kau ikut dengan aku, Sanko. Mari kita pelihara anak kita baik-baik. Tentang musuh-musuhmu ini, jangan khawatir, Sanko, Hang Moimu ini dapat membunuh mereka seperti orang membunuh anjing. Setelah berkata demikian, Kua Hang tertawa, suara ketawanya melengking menyeramkan sekali. Ucapan terakhir dan suara ketawa Kua Hang itu menusuk jantung Beng San, karena ia maklum bahwa Kua Hang sekarang sudah bukan Kua Hang yang dulu lagi. Wajahnya jelas membayangkan watak yang sombong, kejam, dan tidak wajar. Hang Moimu, kau tahu bahwa tak mungkin aku memenuhi permintaanmu ini. Kau dan aku telah melakukan perbuatan terkutuk, itu memang benar. Akan tetapi hal itu terjadi di luar kesadaran kita, Hang Moimu. Tentang anak itu kau sendiri hendak mendidiknya syukurlah. Kalau kau keberatan, boleh kau berikan kepadaku karena anak itu juga menjadi tanggung jawabku. Kau, kau Kua Hang tak dapat melanjutkan kata-katanya karena ia sudah menangis terisak-isak. Hatinya sedih bukan kepalang. Tadinya dia mengharapkan akan dapat membawa Beng San dengan secara paksa karena Beng San sudah kehilangan kepandainya dan dia sanggup merampas Beng San dari tangan siapapun juga. Akan tetapi sekarang Beng San kelihatannya sudah sembuh kembali, bagaimana mungkin? Beng San, katakan di mana adanya Beng Kui? Pedangnya kau pegang, kau apakan dia kali ini Hek Hwe Akui Bo yang bertanya, menggunakan kesempatan selagi Kua Hang sedang menangis. Dia sudah pergi, jawab Beng San acuh tak acuh, kemudian ia menoleh ke arah licu dan berkata Nona Chia, agaknya lebih baik kita segera pergi dari tempat ini. Tetapi aku harus membebaskan kau dari totokan lebih dulu. Ia melangkah maju. Tapi sebelum ia sempat menyembuhkan licu, tiga bayangan orang berkelebat dan angin-angin pukulan dasyat datang menyambar dari tiga jurusan disusul berkelebatnya senjata-senjata tajam. Beng San maklum bahwa tiga orang sakti itu sudah turun tangan. Ia menarik napas panjang dengan sedih, akan tetapi tubuhnya bergerak didahului sinar pedang liong cukiam tangannya. Tiga orang itu menyerang dengan sungguh-sungguh, mengerahkan seluruh kepandayan mereka. Namun Beng San sekarang memegang liong cukiam panjang. Kalau ia boleh diumpamakan seekor harimau, sekarang harimau itu tumbuh sayap dan pandaya terbang. Memang ilmu silatnya yang paling hebat adalah ilmu indian sin kiam sud. Sekarang ilmu pedang ini dimainkan dengan sebatang pedang seperti liong cukiam yang panjang, tentu saja hebatnya bukan kepalang. Tiga orang itu, walaupun masing-masing mempunyai kepandayan luar biasa, akan tetapi menghadapi Beng San mereka tidak sanggup berdaya banyak, seakan-akan menghadapi benteng baja yang tidak saja sulit tembus, malah dari dalam benteng kadang menyambar ujung-ujung pedang runcing dan ampuh, setiap saat mengancam nyawa mereka. Beng San bukanlah orang yang suka membunuh orang. Sebetulnya dia mempunyai watak yang pantang membunuh orang. Apalagi sekarang yang dia hadapi adalah orang-orang yang sedikit banyak sudah ada hubungan dengannya, yang sudah dikenalnya baik. Tidak mungkin ia mau membunuh mereka. Kelihayanya bermain pedang memungkinkannya menggoroskan luka ringan pada pundak Hek Hwe Akwe Bo dan Song Bun Kwe I. Dua orang tua ini menjadi malu dan jari. Sambil mengeluh mereka berturut-turut lalu melompat pergi meninggalkan tempat itu. Kuah Hang yang ditinggalkan seorang diri menghadapi Beng San, tadinya menjadi nekat. Pedang Hoa San Pok Yam di tangan kirinya, sedangkan di tangan kanannya memegang pedang Leong Chu Kiam yang pendek. Permainan pedangnya hebat dan liar, dasyat bukan main sehingga diam-diam Beng San terkejut juga. Akan tetapi ilmu pedang itu dimainkan dengan care yang masih mentah. Lebih-lebih terhadap Kuah Hang, Beng San, sama sekali tidak mau melukainya. Setelah ia menindih pedang Hoa San Pok Yam dengan pedangnya sendiri, tangannya lalu bergerak mencengkeram ke depan sehingga di lain saat pedang Leong Chu Kiam yang pendek telah berpindah ke tangan kirinya. Kembalikan pedang itu teriak Kuah Hang sambil menangis. Yang ini bukan pedangmu, Hang Moi. Tak boleh kau merampasnya, jawab Beng San dengan pekek panjang Kuah Hang memanggil burungnya. Terdengar suara genteng yang hancur berantakan, langit-langit di atas ruangan itu tiba-tiba menjadi rusak dan berlubang besar di mana menerobos masuk seekor burung Raja Wali Emas. Beng San pernah melihat burung ini dan kembali ia menjadi kagum bukan main. Kuah Hang terisak, kemudian meloncat ke punggung burung. Akhirnya burung itu terbang menerobos melalui pintu depan dan sebentar saja menghilang dari situ. Sampai beberapa lamanya Beng San berdiri bengong. Pedang Leong Chu Kiam berada di kedua tangannya. Kemudian ia membalikan tubuh menghampiri Leong Chu yang masih rebah tak bergerak dan semenjak tadi menonton semua itu dengan hati terharu. Ternyata bahwa pengorbanannya terhadap diri Beng San tidak sia-sia. Buktinya baru saja sembuh Beng San lagi-lagi telah melindungi dan membebaskannya dari ancaman bahaya maut. Nona Chia, maafkan kelancanganku kata Beng San. Tangan Beng San bergerak cepat menotok dua jalan darah di tubuh Leong Chu, lalu mengurut bunggungnya sebentar. Setelah itu ia membalikan tubuh dan berkata, Nona, setelah kau dapat bergerak, harap bajuku itu kau pakai dulu. Muka Leong Chu menjadi merah. Ia bergerak perlahan, tubuhnya masih sakit semua rasanya. Ketika ia bangun, baju yang menyelimut di tubuhnya itu jatuh dan cepat-cepat ia menutupi dadanya. Tapi usahanya ini sebetulnya tak perlu karena Beng San berdiri membelakangi dirinya. Karena terpaksa dan tidak mungkin hanya memakai bajunya yang sudah dikoyak-koyak pedang Beng Kui tadi, ia cepat-cepat mengenakan baju Beng San yang terlalu besar itu. Setelah selesai, ia berkata, Kenapa kau tidak membunuh mereka? Membunuh siapa tanya Beng San tanpa menoleh. Beng Kui Jahanam itu. Dia itu jelek-jelek kakak kandungku, bagaimana aku tega membunuhnya? Jawab Beng San cepat. Hek hawe aku ibo yang pernah melukaiku dengan lacun dan hampir saja membunuhku, desak pula licu yang merasa penasaran mengapa semua orang yang jahat itu dibiarkan pergi oleh Beng San. Dan dahulu dia itu pernah menurunkan ilmu silat kepadaku, secara tidak resmi dia adalah guruku pula. Bagaimana aku dapat membunuhnya? Dan pula, Nona, bukankah akhirnya kau selamat terhindar dari racunnya itu jantung Beng San berdebar ketika ia teringat dia menolong gadis itu dari pengaruh racun di paru-parunya. Di belakangnya, wajah licu juga tiba-tiba menjadi merah. Gadis ini merasa heran bukan kepalang. Hampir dua tahun ia merawat Beng San, otomatis ia sudah merasa menjadi istri Beng San biarpun hanya dalam sebutan. Akan tetapi kenapa sekarang ia menjadi begini canggung, sungkan dan malu-malu kepada Beng San. Diam-diam merasa khawatir dan gelisah menggerogoti hatinya. Beng San yang kehilangan ingatannya, mau saja hidup di sampingnya, malah selama ini menganggap dia sebagai istrinya yang bernama Biguat. Akan tetapi setelah sekarang sadar dan mendapatkan kembali ingatannya, apakah dia masih mau hidup seperti itu? Apakah ini bukan berarti saat perpisahan? Kua Hong itu, kenapa juga tidak kau bunuh? Ia berusaha menekan hatinya dengan melanjutkan pertanyaan ini. Tak mungkin, Nona. Dia itu, secara tidak sadar, telah menjadi ibu anakku, perbuatan terkutuk di luar kesadaran kami berdua, dia sudah hamat menderita, karena aku, mana mungkin aku membunuhnya? Walaupun tidak akan membunuhku, agaknya aku tetap akan mengalah. Hem, suara licu terdengar kaku dan kalau Beng San melihat sinar matanya ia akan tahu bahwa gadis itu marah. Dan songbun kau ii. Apalagi dia. Dia adalah ayah mertuaku, sama juga dengan ayahku. Mana boleh aku membunuh ayah Biguat? Sudah jelas kini. Beng San sekarang sudah kembali ingatannya. Beng San yang terlalu mencinta istrinya, Biguat. Sampai-sampai mengorbankan Kuahong. Mana su dihidup bersama dia? Teringat akan ini, tak tertahankan lagi licu terisak menangis. Beng San cepat membalikan tubuh. Eh, haha, kenapa kau menangis, Nona? Suara ini mengandung penuh perhatian sehingga tangis licu makin menghebat. Beng San sampai menjadi bingung, lalu menyerahkan pedang liongcuk yang pendek. Ini, ini pedangmu, jangan kau menangis. Licu menerima pedang tanpa berkata apa-apa. Nona Chia, setelah semua pertanyaanmu ku jawab, mengapa kau menangis? Beng San bertanya, matanya yang tajam memandang penuh selidik. Licu yang sekarang menjadi gugup. Tentu saja ia tidak sudi menyatakan isi hatinya. Ia mencari alasan dan pada saat itu ia teringat akan alihnya. Wajahnya menjadi pucat dan serentak ia meloncat sampai Beng San menjadi kaget. Celaka. Ayahku. Mereka tadi mengeroyoknya, tak mungkin bisa sampai ke sini kalau tidak. Ah, ayah licu menjerit lalu melompat keluar dan berlari cepat sekali. Beng San baru saja kembali ingatannya, Maka yang diketahui olehnya hanyalah semenjak saat ia sembuh tadi. Sebelum itu gelap baginya. Karena itu ia tidak ingat betapa butek Tiamong untuk melindunginya telah dikeroyok oleh tiga orang tokoh sakti tadi. Meihat licu yang berlari-lari sambil menjerit memanggil-manggil layahnya dan menangis, Ia pun ikut pula berlari. Sebentar saja ia dapat menyusul gadis itu, Lalu lari di sebelahnya tanpa banyak bertanya. Setibanya di puncak gunung Taisan, Kedua orang muda ini melihat betapa penduduk perkampungan di kaki gunung itu Sedang sibuk mengurus dan menangisi jenazah butek Tiamong Chia Hweigan. Ayah-ayah licu menubruk mayat ayahnya dan roboh pingsan. Licu jatuh sakit. Demam panas menyerang tubuhnya setelah dia berkali-kali pingsan. Sampai sepekan ia rebah di pembaringan dalam keadaan setengah sadar. Selama itu bingsan merawat dan melayaninya dengan penuh perhatian. Bengsan mengalami hal-hal aneh ketika ia berhadapan dengan para penduduk yang dulu membantu Chia Hweigan merampungkan rencana tempat tinggalnya. Mereka menyebutnya tuan muda yang dianggapnya sebagai suami dari nyonya muda yang sekarang sakit. Kemudian, sesudah mereka semua menyatakan kegembiraan hati bahwa nyonya muda dan suaminya dapat kembali dengan selamat, mereka lalu menyatakan kegirangan pula bahwa tuan muda sudah sembuh dari sakitnya lupa ingatan. Mereka pula lah yang menceritakan tentang pertempuran itu sehingga terbuka matu bingsan akan segala yang telah terjadi kepada dirinya selama hampir dua tahun ini. Tahulah ia bahwa ia sebagai seorang gila menganggap Licu sebagai istrinya, sebagai berigoat dan betapa selama hampir dua tahun ini Licu merawatnya penuh kecintaan. Juga ia tahu sekarang bahwa Hweigan tewas dalam membela dia. Semua ini ditambah lagi dengan keadaan Licu yang mengigau pada saat demam panas menyerangnya. Licu mengigau tentang masa lalu, tentang cinta kasihnya kepada bingsan. Semua ini membuat bingsan demikian terharus sehingga ia menitikan air matu ketika duduk di pinggir pembaringan gadis itu. Dengan amat tekun ia merawat Licu dan siang malam tidak pernah meninggalkan kamar itu. Sembilan hari kemudian demam meninggalkan tubuh Licu dan gadis ini pada pagi hari itu sadar. Dilihatnya bingsan sedang tertidur sambil duduk di kursi. Namun suara gerakan licu cukup untuk membangunkan bingsan mereka berpandangan sejenak. Kau, kau masih di sini? Dimana lagi kalau tidak di sini jawab bingsan halus, sinar matanya gembira sekali. Ayah, bagaimana matanya meragu dan dia memandang ke arah pintu kamarnya, agaknya ingin menjenguk keluar. Sudah beres, sudah kuurus pemakamannya. Licu menarik napas panjang. Hatinya menjerit-jerit, namun air matanya sudah kering. Berapa lama aku rebah di sini? Kau terserang demam, Nona. Sembilan hari sembilan malam kau dalam keadaan tidak sadar. Karena itulah aku lancang mewakilimu mengurus pemakaman ayahmu. Licu bergerak hendak duduk. Melihat kelemahan gadis itu, bingsan segera bangkit membantunya. Ia merasa kasihan sekali dan cepat ia menghibur, harap kau kuatkan hatimu. Nona, ingatlah bahwa mati hidup seorang manusia berada di tangan Tuhan. Apabila Tuhan sudah menghendaki kematian seseorang, ada saja yang menjadi lantarannya. Ayahmu tewas sebagai seorang gagah perkasa, mati dikeroyok tokoh-tokoh besar dalam melindungi, aku yang tak berharga. Tidak. Bukan melindungi kau, melainkan membela aku cepat licu membantah. Apa bedanya, Nona? Membela engkau karena kau berusaha melindungi aku. Kau merawatku terus-menerus selama aku sakit cepat licu memotong ngomongan bingsan, mukanya yang tadinya pucat menjadi agak merah. Bingsan mengangguk dan memandang dengan mata penuh perasaan. Nona Chia, apa artinya perawatan sembilan hari kalau dibandingkan dengan perawatanmu selama hampir dua tahun? Kau amat mulia, kau mengorbankan. Kau dalam sakit, kau kehilangan ingatan licu cepat memotong, mukanya kini menjadi merah sekali. Siapa lagi kalau bukan aku yang akan merawatmu. Kau pun beberapa kali sudah menyelamatkan nyawaku, sudah sepatutnya aku membalas kebaikanmu. Dengan keras kepala bingsan melanjutkan setelah menggelengkan kepalanya untuk menyangka alasan licu yang lemah itu. Kau mengorbankan dirimu, mengorbankan nama baik ayahmu. Dalam dilaku aku menganggap kau istriku, menganggap kau bigoat. Namun, kau menerima semua itu, kau malah memaksa ayahmu membawaku ke sini mengorbankan segalanya untuk aku, malah berusaha membuat tempat perlindungan yang aman untukku. Licu. Nona Chia, mengapa kau lakukan semua itu? Licu menunduk, menyembunyikan muka di belakang bantal yang diangkatnya. Suaranya terdengar lirih bertanya, semua itu bohong. Kau yang kehilangan ingatan bagaimana kau bisa tahu itu semua? Bohong. Aku mendengar percakapanmu dengan Beng Kui pada saat aku sadar. Kemudian aku mendengar penuturan saudara-saudara yang berada di sini, dan ketika kau sakit, kau sering mengigau. Cepat bantal itu diturunkan dan sepasang metu itu memandangnya penuh pertanyaan. Wajah itu merah dan tidak tampak lagi bahwa gadis ini habis sakit kecuali tubuhnya yang agak kurus itu. Beng San, terhenti kata-kata Licu ketika ia teringat betapa janggal panggilan ini yang begitu saja keluar dari bibirnya dengan suara mesra. Iya? Kau hendak bilang apakah, Nona? Licu semakin gugup. Biasanya, ketika belum sembuh, Beng San selalu menyebutnya istriku sehingga ia sudah biasa benar dengan sebutan itu. Sekarang, orang yang telah ia anggap sebagai suaminya dalam batin itu, menyebutnya Nona. Koma andai kata benar semua itu, tapi waktu itu keadaanmu dalam lupa ingatan. Kau mau tinggal di sini karena, karena kau mengira bahwa aku bigoat. Kau mengira bahwa aku istrimu yang sudah meninggal dunia itu, ia berhenti lagi. Betul, Nona. Lalu bagaimana Beng San bertanya tenang dan sabar? Koma sekarang kau sudah sembuh, kau telah mendapatkan kembali ingatanmu, kau tahu bahwa aku bukan istrimu bigoat. Kau tahu bahwa aku hanya seorang gadis yatim piatu sebatang kera, sampai di sini ia terisak dan menutup mukanya dengan bantal. Beng San tidak berkata apa-apa hanya menanti dengan sabar. Koma aku, aku bukan apa-apamu, tak berhak menahanmu, dan kau tentu akan pergi dari sini. Tiba-tiba ia menurunkan bantalnya dan dengan macu basah ia bertanya, mengapa kau masih belum juga pergi dari sini? Aku bukan bigoat. Wajah Beng San tiba-tiba menjadi pucat dan matanya membayangkan kegelisahan besar. Tapi, tapi kau, istriku. Licu menggigit bibirnya, bukan main jengahnya. Ia merasa malu sekali kalau teringat akan semua perbuatannya itu. Tapi ia harus menembelah diri, tak mungkin ia mengaku begitu saja bahwa ia mencinta Beng San. Ia harus mencari alasan mengapa ia berbuat demikian, untuk membela diri. Istrimu adalah bigoat. Tapi, bukankah hampir dua tahun kau mengaku sebagai istiriku? Licu membuang muka. Karena kau menganggap aku bigoat. Aku harus merawatmu dan karenanya tiada lain jalan kecuali membiarkan kau menganggap aku istrimu bigoat. Sekarang kau sudah sembuh, sudah sadar dan ingat bahwa aku bukanlah istrimu bigoat. Bahwa aku bukan apa-apamu dan kau boleh pergi meninggalkanku sekarang juga. Beng San merasa tubuhnya lemas, seakan-akan dilolos semua urat-urat dari tubuhnya. Jantungnya terasa ringan kosong, perasaannya hampa.